Selamat datang di An Media Video ini adalah lanjutan dari yang ini Yang akan menceritakan Seksen 10 So langsung aja, mari kita menjelajah Ke salah satu dunia Fate Series Terima kasih telah menonton Adegan dibuka dengan rapat Untuk menolong pertahanan Tepeu bertanya Apakah penyemarannya berfungsi baik Putin bilang bahwa Tepeu Mirip Osholot Tak akan ada masalah Kecuali perbedaan tubuh Bagi depan loga yang harus hati-hati Karena tanduknya Dan mereka harus cepat Sebelum terlambat Koyan bilang jangan khawatir Mereka masih berdoa Dan belum dimulai Mereka punya 2 jam Sebelum korban dibawa Seperti para Dino Yang telah dikorbankan Tapi Tepeu tak mau Baru sendam Para Dino dipotong Dan organnya digunakan Untuk berbagi tujuan Sementara hati Dipakai untuk pecara Tapi sekarang Mereka malah menggunakan Makhluk humanoid Yang sama dengan mereka Ini salah Dan menakutkan Koyan menyuruh mereka Untuk bersiap Ketika sudah belok ke arah itu Mereka akan langsung Disamping kuil Tak ada selumeh di luar Tapi di dalam Mungkin ada Jika ketauan Akan ada konflik Dan waktu Sangat penting Mereka setuju Operasi dimulai Singkat cerita Mereka menyusup dengan mudah Tapi mungkin Mereka perlu Menginterogasi petugas Tapi mereka ragu Pada siksaan Putin Jadi kau yang minta Untuk serahkan padanya Singkat cerita Petugas itu bilang Bahwa tahanan Ada di sel ketiga Di tangga ini Dan Koyan Memberitahu yang lain Mereka penasaran Bagaimana sel Koyan Dia bilang Bahwa dia merayu penyaga Bahkan Putin Habis melakukannya Itu bikin Putin kesal Padahal Koyan Menyuap mereka Dengan pesan Dan jagung Dua korban Dikirim saat malam Tersisa dua Yang lebih dulu Adalah Majus Dan Humongkulus Jadi mungkin Da Vinci Dan Kadok Mereka akan selamarkan Sion dan Nemo Sebelum menaik Dan selamat kalian lain Tapi ketika sampai Kadok masih ada Karena mereka betul Maju superior Berartision Yang merupakan Pating getlas Dan dipanggil Enam sumber Pasti punya organ khusus Dan misterius Tapi Nemo Tak bergerak Tipe bertanya Apakah yang ini Adalah Nemo Jika iya Maka dia akan memberikan Sebuah obat Dari profesor Setelah mengucap Mantra Dia menggunakan Graduation Air Kepada Kapten Kadok bertanya Pada Fujimaru Siapa dia Karena mantranya Sangat halus Merup dengan Pemanggil Inservan Kemudian Nemo bangun Dan mengusah Terima kasih Karena Tepo Menjelamadkannya Tapi Tepo Terdiam Karena wajah Nemo Merup dengan Demarin Dan menjelaskan Bahwa dia Adalah manusia Dari Rosebelt Amerika Selatan Kemudian Mereka menuju Bintuk keluar Wolga bilang Bahwa kantong mata Kadok Memerikan Dia bilang Bahwa ini efek Dari penggunaan Magic Craft Antibis Untuk melawan hewan Maka wajah Jika capek Karena selalu los pada Kadok bertanya Apa yang terjadi Karena mereka sekelompok Dengan kaya Rasputin Dan Wolga Situasi macam apa Yang bikin Parti bodoh ini Terbentuk Tak lama kemudian Putin datang Dia senang Karena Kadok Berhasil bergaul Tak sia-sia Dia selamatkan Kadok Dari kematian Di Olumpus Koyan bilang Itu pengkhianatan Setidaknya Putin harus tebus Dengan sepuku Yaitu bunuh diri Dan merubah perut Putin bilang Tak usah Purah-purah sedih Tuhan tak akan ke saya Air mata buaya Bercerminlah Dan mereka malah gelut Rencananya Tepo akan jadi umpan Menarik Uslomeh Kadok dan Fujimaru Akan bikin keributan Rasputin Dan Koyanskaya Akan selamatkan Para Sendera Semakin besar keributan Semakin tinggi Peluang sukses Kemudian Diperlihatkan Da Vinci dan Sion Yang akan jadi tumbal Bersama dengan Dato Iskali Mereka melihat Para solot Yang bersemangat Wolga akan masuk duluan Sementara yang lain menyusul Iskali tahu Fujimaru akan datang Dan kepalanya Akan sangat cocok Menurut akhir pecahara Lagi pula Dia yakin Bahwa dia akan kalah Dari penakluk Tapi akhirnya Dia kewalahan Dan menyuruh pendeta Untuk segera Bunuh Da Vinci dan Sion Tapi sayangnya Mereka sudah Dibabaskan Oleh Putin dan Koyan Kadok menyuruh Fujimaru kembali Karena misi telah selesai Tapi Deskali muncul Kadok heran Kapan dia sampai Karena tak ada Tanda magis Dia bilang Bahwa dia Disini sejak awal Fujimaru ingat Pada bertemu dunia Teska menunggu Iskali Karena belum berdua Mereka Iskali bilang Pertempuran belum berakhir Apa tujuanmu Bertahan hidup Tubuh ini milikmu Sampai akhir Maka kamu tahu Apa yang harus dilakukan Setelah itu Teska bilang Jika ingin Hancurkan los berini Sekarang Kesemparanmu Kadok bingung Mau kabur Atau berhempur Tapi karena Teska Sendirian Maka mereka akan lawan Tapi Deskata mengira Bahwa mereka Akan bersama Olga Dan bertanya Apakah dia mau Bertanding ulang Olga ingat Jika pernah bertemu dunia Teska kagum Karena Olga Masih hidup Dan perlahan Olga mulai ingat Fujimaru bertanya Apa yang salah Dia bilang Bahwa dia Pernah dibunuh Pada Teska Dan ingin balas Kekalahannya Tapi Teska Menyuruh Talok Untuk menangani mereka Dan cuaca Mendadak hujan Talok bilang Bahwa mereka Adalah juara Dalam hal Menentang dewa Dan dipersilakan Memilih secara mati Kadok menyuruh Fujimaru Untuk panggil servan Yang bisa melawan Talok Tapi kalau melawan banjir Mereka punya Nemo Pernempuran terjadi Dan mereka Berhasil bertahan Dan membalas Kekalahan di Tokis Talok bilang Banjir sungai Tak berpengaruh padanya Alasan dia kalah Adalah kesalahannya Dan kelas lelok Berubah Bahkan Sandgrab Dalamnya berubah Menjadi Hujilo Pucli Agar bisa mengimbangi Kekuatan Kaldea Pertempuran Dimulai lagi Dan kali ini Kaldea kewalahan Kadok bingung Karena tali Yang dipegang Oleh Hujilo Pucli Bisa berputar Sangat cepat Seperti malah hidup Dan menyuruh Fujimaru Serta masuk Untuk mundur Mereka akan kalah Jika bertarung adil Tersika protes Karena Kadok Menghina adiknya Dan sebagai hukuman Kadok dan Fujimaru Akan mengandikan Davinci Rensyon Lagi pula Kalau ubah cara gagal Iskali akan sedih Sementara Wolga bingung Karena serangannya Atau mempahan Apa mungkin Karena sabitam itu Tapi kalau begini Semua orang Kecuali Wolga Akan mati Tapi ada suara Yang berkata Bahwa dia Tak mau ikut campur Tapi Fujimaru Ada dalam pengawasannya Jadi dia akan bantu Sementara Hujilo Pusliheran Kenapa asap Triska Bisa ditembus Oleh orang itu Dia memperkenalkan diri Sebagai kukulkan Dewangin Air Dan matahari Pencipta mitlan Lost Belt King Amerika Selatan Fujimaru semakin yakin Bahwa kukulkan Memang mirip seseorang Pusli tak percaya Tapi angin Dari kukulkan Mirip dia Dan kuku Mengajak pesli Untuk bayuan Sementara Kukulkan Jakabu Kukulkan 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 Masande Kemang Sementara Misako Masande Kukulkan Kukulkan Dan posli pingsan Kuku bertanya Apakah orang-orang Kaldea Masih bisa bertempur Jika bisa Mundurlah ke belakang Karena dia Akan melawan Deska Maka bisa jamin Keselamatan siapapun Masuk bertanya Kenapa Dia bilang Karena Kozel Kotel Dan Deska Lipoka Adalah rival Di Pan Human Maka dia Akan menirunya Sebenarnya Ini kemauan maya Karena mitraan akan hancur Jika manusia itu Dibiarkan Fujimaru bilang Bukankah dia serfan Tapi tubuh Deska Sama dengan Fujimaru Dia bilang Bahwa dia Sudah serfan Dan bikin tubuh manusia Sebagai vessel Sementara jiwanya Adalah Divine Spirit Tapi dengan tubuh manusia Dia bisa menjadi orang Yang hidup di masa ini Lagi pula Sangat sulit Memanggil Divine Spirit Dan dia melakukan Apa yang dia bisa Untuk Bando Debit Meskipun luarnya manusia Tapi dalamnya Adalah teska lipoka asli Seperti avatar Para mesin guide lumpus Berarti teska Tak bisa bertempur Dalam tubuh manusia Dan dunia jelopo Masih lumpuh Jadi mereka akan ngerang Kemudian teska bilang Lakukan Debit Aku tak peduli Dan Debit Menggunakan common spell Agar teska lipoka hitam Menggunakan Kekuasaannya Bahkan dengan rebuh manusia Dan teska munca mentera Yang mungkin Akan menggunakan NP Kemudian Muncul asap Dan mitla ngeruntu Nemo bilang Ini ilusi Dan menyuruh teska berhenti Dia bilang Ini bukan sekedar ilusi Hanya Nemo yang tahu Bahwa ini ilusi Tapi menggunakan itu Sebagai penyangkalan Demi orang Yang belum berpengalaman Memang layak Jadi kapten Tapi karena itu Nemo harus mati Dan seketika Nemo mengkristal Dan hilang Tapi bukan saatnya Mengkhawatirkan orang lain Karena di sekitar Banyak yang mati Padahal belum lama Mereka masih gembira Tapi tak mungkin ada NP yang bisa Bikin kehancuran Sebesar ini Dalam sekejap Teska hitam Bisa mereka Kesah Ciptaan Tapi bukan berarti Bisa diciptakan Apapun Karena terbatas Oleh aturan Jika sesuatu Akan menjadi mas depan Maka dia Bisa menggeser Urutan kejadiannya Dan ini Akan menjadi kenyataan Dalam hitungan hari Pas lo meh akan mati Denu akan punah Dan dunia Akan terus berputar Tapi bagi mereka Ini hal yang biasa Benarkan Kukulkan Menjakanlah matamu Keterampilan David Simvoid Yang bahkan Tidak diharapkan oleh Alien God Pertama Kalian akan mati Midland akan hilang Dan planet mati Monster yang harusnya Belum terbangun di perhuman Akan merusak Dunia bawah ini Menuju permukaan Mencapai Antartica Dan menghancurkan Pangkalan Kaldea Orang akan akhiri Planet ini Kadok menyangka Bahwa David Ingin kehincuran Ini tak jauh beda Dengan Alien God David bilang Bahwa dia Tak mendukung Alien God Ini keburusan sendiri Dialah Ansaman Kungsian Bukan Alien God Dan akan Penuhi perannya Sebagai kriptor Sebelum bumi dilubangi Dan dia menghilang Tapi Seba Mengamati bahaya Yang mendekat Itu Or Pertempuran Terjadi Or masih menyerang Tapi Olga Berhasil menakisnya Dan bilang Bahwa mereka harus mundur Fujimaru sampai Kadok Yang panik Mulai sadar Masu bilang Or mundur Dari Mexico Dan menuju Ke arah Storm Border Mereka tak akan Bisa kabur Dan tak akan bisa Tampak waktu Untuk semuanya mereka Kuku bilang Apakah itu penting Sangat penting Kemudian dia terbang Menuju Storm Border Dan menyuruh Godolph Serta yang lain Pasang sabuk pengaman Godolph herang Orang itu dari mana Tapi setelah Kau yang datang Dia kebal Tapi tak mengerti Mereka bahasa apa Wakchan bilang Apakah dia Kukulkan Dan sedang buru-buru Kuku bilang Ya Maukah kamu Penuhi permintaanku Dan Wakchan Membawa Godolph Ke dalam Border Dan Kuku Mengangkat Border Sambil melompat Seperti kelinci Wakchan bilang Biasanya Dia pun bisa melakukannya Dan Border Diletakkan Di barat daya Cichen Itza Kemudian Pemenangan yang kembali Seperti semula Adegan masa depan Dikembalikan lagi Mereka bersyukur Nemo selamat Tapi apakah Itu berarti Nemo akan mati Dia bilang Tidak Ini hanya kemungkinan Bagaimana jika Orang muncul Misalnya Kejadiannya 10 hari dari sekarang Jika sampai saat itu Tak terjadi Apapun Makan emo aman Tapi sekarang Mereka dikepung Oleh para Selome Mereka harus keluar Dan menuju Border Wolga setuju Nemo merasa Wolga sangat membantu Tapi apakah dia Bisa dipercaya Masih perlu penyedikan Dan karena dia Bisa terbang Nemo ingin dia Nelindungi mereka Ketika turun Sampai ke tanah Wolga setuju Dan senang Karena pikiran mereka sama Sementara Talok Juga melihat ilusi itu Tapi kembali normal Tanpa kerubahan satupun Meskipun Pemerbanan gagal Tapi tak masalah Karena jika Ada kejutan Maka akan lebih seru Talok bertanya Bagaimana Kondisi Deska Jika sakit Suruh David merawat Tak bisa David harus prima Untuk sejarah dunia bawah Sementara Talok Dia akan habisi Kukulkan Di pertempuran berikutnya Dia benci Kuzil Kutel Dan orang yang menurunya Tapi apakah Gambaran itu benar Apakah kota Akan hilang lagi Deska bilang Ya Tapi beginilah Aztek Semua akan mati Pada akhirnya Tapi siapa sangka Seratus ribu orang Akan mati Tanpa pencepean Jika tak bisa menang Mundur Tapi bahkan Iskari Tak bisa melakukannya Padahal sudah diajari Tapi masih Gila perempuran Tujuan Deska adalah Menciptakan perang Tapi kenapa Menggunakan akuta Sebagai lokas tempur Apakah monster itu Deska menugur Talok minta maaf Mau tujuan David Kaldea Oselome Dan Dinos Dia mendukung mereka Kecuali Kukulkan Karena mereka Mengambil sikap yang sama Kematian Adalah hal sepele Nikmat saja Apapun itu Tapi semangat Dalam belajar Budaya baru Itulah Yang bikin mereka hancur Dia tak mau Dan hanya akan Menjaga kota ini Serta orang-orangnya Itulah Kebahagiaannya Meskipun tak mungkin Karena Deska Ingin masuk kehancur Dan Iskali Akan diuji Selama setahun Agar jadi Teskili Puka Sementara Di tempat lain Iskali bicara Dengan paru Selome Mereka tak puas Karena sekali Gagal pacara Dan beranggapan Bahwa dia atas-matas Menjadi raja Serta ingin Agar dia Meninggalkan Mesiko Iskali bilang Setelah menjadi Teskili Puka Dia akan pergi Karena tak mau Tinggal di kota Yang menurut perhuman Dan akan bikin Kota baru Yang damai Tanpa perbanan Dimana semua orang Setara Bagaimanapun Orang panhuman Adalah musuh Tapi mereka berguna Karena akan bikin Pengorbanan Dinos Lebih lancar Tapi setelah melihat Adegan itu Dia ragu Meskipun Dipilih langsung Oleh Deska Di tempat lain Sepertinya Kamazot Juga melihat Ilusi itu Rencana besar Deska Adalah kepunahan Padahal Pemutihan Bukan berarti Kancuran Selama fondasi Masih utuh Tapi Deska Ingin merebeknya Dan membuang panhuman Bersama mitlan Itu konyol Tapi dia Memang berkata Bahwa tak punya cara Untuk semuatkan dunia Tapi Kamazot Akan jaga panhuman Meskipun kosong Tapi keberadaannya Sudah bernilai Akan rugi Jika hancur Teska Lipuka Hanya fokus Pada masa kini Kukulkan Hanya fokus Pada masa depan Maka dia Akan ambil posisi Sebagai Raja Mitlan Tapi bahkan Kamazot Masih takut pada Or Sementara Dibit Dan Deska Belum merasakan Kangerian makhluk itu Sekarang Apa yang akan Dia lakukan Bakar kerjasama Dengan Kaldea Atau menunggu Keduanya hancur Tapi akhirnya Dia akan melawan Kaldea Dan setelah Fujimaru mati Maka dia Akan menggantikan perannya Sebagai master Terakhir penuh Dan bersambung Like Like jika suka Video ini Jika ada Rek Atau apapun Silahkan Komentar Dan subscribe Bila perlu Bye bye